Dewan juri yang terhormat, baku hantam yang kita bicarakan kali ini adalah baku hantam yang lebih kepada tindakan kekerasan dimana melibatkan tinju bebas dan saling mengunci serta memperbolehkan berbagai teknik pertandingan seperti pergumulan, tendangan, cekikan, dan pukulan atau bisa dikatakan ini adalah pertarungan bebas yang menginginkan sang lawan harus kalah. Kita tidak berbicara tentang seni bela diri lainnya seperti pencaksilat, judo, sumo, taekwondo, dan lain sebagainya karena dalam hal ini seni bela diri yang saya katakan tadi murni untuk pembelaan diri juga dalam prakteknya mereka memiliki aturan yang jelas dan pasti tidak seperti MMA dimana ajang ini lebih condong kepada pelampiasan kemarahan melalui kekerasan atau tindakan pertarungan bebas. Kami disini sebagai pemerintah mendukung untuk menyesalkan keterlibatan kaum feminis dalam kegiatan olahraga baku hantam tersebut karena objek wanita dalam bela diri campuran lebih cenderung pada seksualisasi terhadap wanita atau perempuan ini sangat tidak sesuai dengan penghargaan atas kehormatan tertinggi dan nilai-nilai identitas seorang perempuan. Ajang olahraga ini bertujuan untuk mencari sumber daya ekonomi mengkonsolidasi merek atau brand ternama fetisme. Pemasaran dan iklan juga sebagai strategi pendanaan publik seperti fakta yang terjadi pada saat ini banyak sekali ajang-ajang pertunjukan MMA yang meharuskan sang pemain untuk telanjang atau bahkan berpakaian sangat terbuka. Kita bisa lihat dan tidak dapat dipungkiri bahwa ajang olahraga seperti Mixed Martial Arts mengundang banyak sekali penonton di seluruh dunia dan pesohor di seluruh dunia tentunya ini akan mengakibatkan semakin disorot dan menguntungkan sebagian pihak dan akan mengeksploitasi wanita bukan hanya untuk pemberian hak saja. Status quo yang terjadi pada saat ini adalah bahwa pertumbuhan basis penggemar wanita WMMA dapat membuat pemasaran seksual para pejuangnya menjadi kontraproduktif didasarkan pada asumsi audiens laki-laki heteroseksual. Meskipun mungkin ada ruang untuk beberapa perdebatan tentang hal ini kami memberingatkan pesaing dan promotor WMMA agar tidak memproduksi citra seksual secara tidak kritis sebagai sarana utama pemasaran baik atlet individu atau olahraga secara keseluruhan. Meskipun dalam hal ini dapat menarik perhatian beberapa penggemar atau sponsor dalam jangka pendek hal ini dapat beresiko merusak kredibilitas seorang perempuan sebagai seorang atlet dan atau mengasingkan beberapa kelompok penggemar potensial. Belum lagi memproduksi ketidaksetaraan antara petarung dengan demikian merugikan WMMA secara keseluruhan seperti yang diuraikan di atas. Ajang MMA ini merupakan sebuah ajang yang tidak baik untuk menjadi contoh kepada generasi perempuan saat ini terutama generasi yang akan datang. Saya tidak ingin melihat perempuan-perempuan yang ada di sekitar saya dimanapun berada untuk mencontoh kegiatan MMA ini sebagai motivasi mereka untuk menjadi seorang perempuan yang superior seorang perempuan yang memiliki kekuatan baik fisik namun kekuatan perempuan tidak hanya terlihat dalam fisik tetapi juga pada terlihat pada kekuatan hati. Dan saya tidak ingin generasi-generasi perempuan saat ini menjadikan ini sebagai motivasi untuk mencari sebuah profesi dan kemenangan semata. Feminisme yang dari awal tertuju pada tindakan non-kompetitif feminisme atau kesteraan gender bukan berarti pemberian hak kepada perempuan tetapi tidak melihat esensi-esensi di dalam dirinya. Tim oposisi mungkin mengatakan bahwa keterlibatan wanita dalam ajang olahraga ini sebagai salah satu bukti adanya pembelaan diri namun ini merupakan kesalahan yang besar ketika wanita juga bergulat seperti pria tetapi mereka lupa bahwa seorang wanita memiliki kodrat dan kehormatan yang harus dilindungi. Dan dengan adanya MMA ini justru cenderung menghilangkan esensi dan nilai jati diri di dalam perempuan tersebut. Karena adanya objek seksualisasi wanita yang diiklankan bukan dihargai tetapi justru dieksploitasi. Selain itu dampak dari negatif MMA ini adalah lebih kepada keangkuhan dan rasa superior di dalam diri wanita. Jika dengan diadakannya MMA ini sebagai ajang pembelaan diri untuk wanita ini merupakan suatu kesalahan yang besar karena tidak adanya aturan yang pasti dan tetap di dalam ajang MMA ini. Jika memang seorang wanita ingin melakukan pembelaan diri itu bukan hanya terhadap ajang-ajang seperti MMA bisa juga mereka melalui alternatif-alternatif bela diri yang lainnya seperti taekwondo, judo, penjaksilat, dan olahraga-olahraga lainnya yang tetap mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi yang terdapat dan melekat di dalam tubuh seorang wanita tersebut. Terima kasih.